Demi mematahkan stigma negatif yang melekat di anak-anak jalanan, Dindin Komarudin merangkul anak-anak jalanan di sekitar Tanjung Priok untuk bisa berkreasi dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kita simak kisahnya dalam sosok berikut. Setiap hari, Dindin Komarudin atau yang akrab dipanggil Abah Dindin selalu datang dan memantau kegiatan anak-anak asuhnya di Yayasan Kumala yang berada di Tanjung Priok, Jakarta. Ya, melalui Yayasan Kumala yang sudah didirikan sejak tahun 2008 ini, Abah Dindin menaungi anak-anak jalanan. Perdasarkan pengalaman pribadinya, membuat pria berusia 51 tahun ini mengabdikan dirinya kepada anak-anak jalanan. Sebelumnya memang pernah mencoba bekerja di Yayasan Sosial yang nangani anak-anak jalanan juga. Jadi, makin lama saya makin melihat nilai-nilai positif di sisi masalahnya, nilai-nilai positif di anak-anak itu banyak. Makanya, jadi tertarik untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Selama ini kan mereka itu jarang diberikan kesempatan, kepercayaan, ya, sama masyarakat luas, gitu ya. Nah, mungkin karena saya waktu itu hampir setiap hari dengan mereka, ya, akhirnya kita coba gali potensi-potensinya, kekuatan-kekuatannya. Artinya, di sisi lain mereka walaupun banyak aktivitas di jalan itu, tapi ada hal yang sebetulnya positif buat mereka sendiri dan buat masyarakat. Misalnya, ketika mereka mau berkegiatan, waktu itu kita, apa namanya, punya kegiatan mendaur ulang sampah, sampah kertas, sampah organik, nah, dia mau, nggak berhitung atau nggak berharap, ini ketika membuat sesuatu dari sampah itu bisa dijual, dapat berapa, jadi awalnya hanya senang saja, gitu. Nah, itu yang membuat saya tertarik, akhirnya untuk membersamai mereka, gitu. Tak hanya sebagai rumah singgah di yayasan ini, Abah Dindin mengajarkan membuat karya dari berbagai sampah. Mulai dari kayu bekas, sampah plastik, hingga sampah kertas. Nah, ketika mereka bergabung ke kita, awalnya, ya, awalnya kan mereka itu istilahnya apa ya, kadang-kadang kita dijadikan tempat persinggahan, gitu ya. Mereka tetap mengamen, mereka istirahat di tempat kita, tapi lama-kelamaan, mereka biasanya tertarik dengan apa yang kita lakukan di tempat kita. Misalnya, di tempat kita kan ada itu tadi, kegiatan daur ulang, dari, apa, sampah kertas, sampah organik, dibikin, apa, barang-barang kreatif, gitu ya, bikin produk. Nah, biasanya mereka tertarik, pelan, gitu ya. Biasanya kan, kalau ke tempat kita, misalnya dia ngamen pagi, nanti pulang-pulang sore atau malam baru ke tempat kita, tidur. Besoknya pagi, pergi lagi, malamnya berdatang lagi, cuman tidur aja. Tapi dengan kegiatan itu, pelan-pelan mereka mulai, kalau ngamen, misalnya dia pergi setengah tujuh, nanti jam lapan, jam sembilan itu udah balik ke tempat kita, ikut membuat produk, padahal kita waktu itu belum, apa, belum berpikir produk ini nanti laku enggaknya, dijual kemana, gitu. Hanya senang aja menikmati itu. Nah, tapi lambat laun pada akhirnya, ya anak-anak ini mengurangi aktivitas di jalan, bahkan stop berhenti dari jalanan, gitu. Itu yang membuat mereka, apa, jadinya betah, kayak punya rumah sendirilah, kayak punya keluarga, gitu. Dan mereka tidak hanya di, apa, di, justru kita, kebutuhan kita, makan kita tuh ya kita, dari hasil tadi, produktivitas rame-rame, bikin produk, bikin pelatihan, dan kegiatan produktif lainnya. Jadi, sebetulnya, jujur saja ya, kapasitas kita dari dulu tuh ya, bisanya hanya main daun ulang sampah, gitu. Jadi, bukan hal-hal yang wah menurut kita, gitu ya. Ya, kita bisanya itu, kemudian anak-anak, kalau misalnya tertarik, ya akhirnya ngikutin. Tidak ada yang khusus, gitu ya. Nanti anak-anak di latih A, B, C, D, atau misalnya bagaimana cara mengembangkan kreativitas, merubah mindset, itu enggak ada pelatihan khusus. Jadi, kita, istilahnya anak datang ke sini, ya ceburin langsung, dalam praktek keseharian, gitu. Memberdayakan anak jalanan tidaklah segampang membalik telapak tangan. Berbagai masalah pernah abadidin alami, karena stigma negatif yang melekat pada anak jalanan. Namun, hal ini tak membuatnya patah semangat. Terbukti, sudah lebih dari seribu anak jalanan yang berhasil dan mandiri. Bahkan, banyak di antara mereka yang masih setia dengan Yayasan Kumala. Waktu itu, saya enggak tahu ya, saya punya pemikiran, mau sampai kapan saya di jalan terus, gitu. Dari situ, dari adanya pemikiran itu, saya mulai, apa namanya, pelan-lahan itu, ya konsisten di daur ulangnya, gitu. Jadi, ya itu, dari ucapan itu lah, pokoknya. Di dalam hati saya itu, mau sampai kapan, saya sampai begini. Kayaknya, emang dapat duit itu cepat. Cuma cepatnya, habisnya cepat juga. Kepakai, segala macem lah, pokoknya cepat habis. Dapat duit 100 ribu, sejam dua jam itu habis langsung. Dibandingkan kayak misalnya di Yayasan, waktu itu gaji saya itu 15 ribu, apa tuh. Itu, apa, awet bener-bener. Mau dibeliin yang gak jelas-gajelas, sayang banget lah, pokoknya lah. Dari situ lah, kumpul-kumpulin. Pokoknya ditabung, mulai belajar nabung. Dari situ, udah mulai terbenam bahwa, ah, udah lah, bakalan saya putusin hubungan di jalanan saya nih. Saya dikursusin montir, servis handphone, komputer, bengkel, sama si Aba. Semuanya mental. Malah saya tertariknya sama dor ulangnya Aba ini. Jadi, yang lainnya dapat dibeliin alat, dibeliin bahan segala macem buat usaha sendiri lah gitu lah. Malah dijualin sama saya gitu. Ya, itu dulu tuh. Malah sekarang lebih ke dor ulangnya yang saya fokusin. Berkat tangan dinginnya, Aba Nindin juga sukses membuat program Bank Sampah yang berkolaborasi dengan 180 organisasi, perusahaan, serta pemberdayaan komunitas pemulung di Tanjung Priuk, Jakarta. Sampah-sampah yang dibawa sudah dipilah dan dipisahkan sesuai dengan jenis sampah. Aba Nindin berharap perjuangannya mematakan stigma anak jalanan tak berhenti ketika ia sudah tiada. Ia ingin suatu saat nanti dunia tak begitu kejam kepada mereka yang di jalanan. Apa ya, Kumala akan terus ada gitu ya, walaupun saya sudah begini. Kumala akan terus ada ya anak-anak yang alumi-alumi bisa meneruskan gitu ya. Jadi ini kan sebuah karya sebetulnya. Bukan karya saya, karya anak-anak. Yang kita bersamai. Jadi jangan sampai Kumala ini ya selesai gitu ya. Ya mudah-mudahan berlanjut. Nah terus yang kedua mungkin buat anak-anak atau teman-teman yang masih di jalan, kalau itu masih menjadi pilihan, ya silahkan lanjut. Tapi satu hal gitu ya, jangan berkecil hati gitu ya. Terus semangat, tekuni hal kecil, sekecil apapun yang kita senangi lah. Tekuni, kembangkan, mudah-mudahan jadi manfaat buat diri kita, suku-suku buat orang lain. Karena kita yakin itu bisa merubah hidup kita. Bahkan mungkin ya mudah-mudahan merubah dunia.